2 dikali 2 sama dengan 4 1 dikali 1 sama dengan 1 Halo anak muridra yang terhormat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cakep itu Baik Teman-teman apa kabar semua Semoga kalian baik ya Dan kali ini Saya akan melanjutkan Apa yang saya sampaikan Di pertemuan sebelumnya Pertemuan sebelumnya Saya telah membahas Kontrak perkuliahan Dan yang selanjutnya Saya juga sudah memaparkan RPS mata kuliah Sasrabanding selama 1 semester ke depan Di dalamnya Ada pertemuan kedua Di pertemuan kedua itu Ada 3 bahasan pokok yang akan Kita pelajari Yang pertama adalah definisi Definisi Sasrabanding Ya baik secara etimologi Maupun Menurut para ahli Kemudian kita juga akan Membahas asumsi dasar Sasrabanding Sehingga Sasrabanding ini perlu kita lakukan Dan yang terakhir Adalah Ruang lingkup Sasrabanding itu sendiri Baik Untuk menghemat waktu Marilah kita Berlanjut ke Materi pertama Oke ini yang pertama ya Sebelum saya membahas Apa itu Sasrabanding Ada baiknya Kita mengetahui Hubungan Sasrabanding dengan Mata kuliah Mata kuliah Sasra lainnya Seperti teori Sasra Sejarah Sasra Dan kritik Sasra Dan lain-lain Maksudnya Nah yang pertama Ada teori Sasra Teori Sasra ini Adalah mata kuliah Yang paling pertama Kalian dapatkan Mata kuliah Sasra maksudnya Mata kuliah Sasra Pertama kali Yang kalian dapatkan Seharusnya memang ini Jadi Idealnya Jika memang Kamu ingin Melakukan Sebuah penelitian Sasrabanding Kamu harus Menguasai dulu Atau lulus dulu Di mata kuliah Teori Sasra Yang pernah ada Di semester 3 Kemudian Di sini Kalian pasti Sudah tahu Banyak hal Dan saya Tidak akan Mengulang kembali Apa yang sudah Kalian bahas Di mata kuliah tersebut Kemudian Hubungannya Dengan Sasrabanding Adalah Ini adalah Penopang Ini adalah penopang Pertama Landasan utama Sebelum kalian Melakukan Kajian-kajian Di Mata kuliah Sasra ini Kemudian Setelah kalian Belajar teori Sasra Maka Ada Baiknya kita Atau kalian Mempelajari Sejarah Sasra Nah Bangsa yang besar Adalah bangsa Yang menghargai Sejarahnya Maka kita perlu Juga mengetahui Dan menghargai Sejarah Sasra Baik yang ada Di Indonesia Maupun yang ada Di dunia ini Oke nanti Kamu akan dikenalkan Beberapa hal Beberapa penyair Toko Sampai dengan Aliran-aliran Di mata kuliah Sejarah Sasra ini Kemudian Kalian Nanti akan Diarahkan Ke mata kuliah Mata kuliah Yang memang Tergolong Kedalam Interdisipliner Nah Artinya ada Hubungan Antara Sasra Dengan Mata kuliah Dengan bidang Lain Seperti Psikologi Artinya Menghubungkan Psikologi Dengan Sasra Ya mengapa Perlu dihubungkan Karena memang Ada hubungannya Sasra terbentuk Atas dasar Psikologi Penyair Atau Pengarang Pengarang Atau Sasrawan Kita menyebutnya Kemudian Nanti disini Banyak hal Kalian mengenal Istilah Ego Super ego Dan lain sebagainya Kemudian Ada Sosiologi Sasra Sosiologi Sasra Ini Masuk juga Kedalam Kajian Interdisipliner Sasra Menghubungan Antara Sasra Dengan Ilmu Sosial Mengapa Ada hubungannya Di pertemuan Sebelumnya Saya sudah Menjelaskan Apa Bukti Bahwa Sasra Ada hubungannya Dengan Sosial Karena Sasra Salah satu Definisinya Adalah Sasra Adalah Replika Kehidupan Masyarakat Atau Sosial Artinya Sasra Itu Muncul Ketika Sudah Terjadi Kejulak Di Masyarakat Kemudian Setelah Kita Tahu Beberapa Teori Dari Sini Ini Merupakan Sebuah Landasan Pengetahuan Awal Sebelum Kalian Melakukan Sebuah Kajian Baik Itu Kajian Puisi Maupun Kajian Prosa Fiksi Drama Artinya Kajian Kajian Boleh Dilakukan Ketika Kalian Sudah Lulus Sudah Mempelajari Mata Kuliah Mata Kuliah Yang Empat Ini Makan Sebetulnya Di Beberapa Kampus Lain Interdisipliner Ini Tidak Hanya Psikologi Sasra Dan Sosiologi Sasra Ada Mata Kuliah Antropologi Sasra Dan Lain Sebagainya Kemudian Kalian Bisa Melakukan Sebuah Sudah Kalian Lalui Sebelumnya Layaknya Idealnya Memang Dilakukan Sebelum Kalian Melakukan Kajian Yang Lebih Rumit Lagi Seperti Kajian Prosa Fiksi Drama Dan Ketika Kalian Sudah Lancar Sudah Sudah Piawai Melakukan Sebuah Kajian Baik Itu Puisi Maupun Prosa Kalian Bisa Melakukan Sebuah Kritik Sasra Mengapa Bisa Melakukan Kritik Sasra Mempelajari Kritik Sasra Ini Bisa Dilakukan Ketika Kalian Sudah Meneliti Mengkaji Akan Terlihat Kita Tidak Menganggap Kelemahan Tapi Ada Sedikit Kekurangan Dari Setiap Tulisan Karena Penulis Pengarang Itu Adalah Manusia Tidak Jauh Dari Kekurangan Jadi Otomatis Karya Sasra Tidak Ada Yang 100% Sempurna Masih Ada Kekurangan Nah Itulah Yang Bisa Kita Kritik Tapi Kritiknya Ya Harus Membangun Kemudian Yang terakhir Adalah Sasra Banding Nah Sasra Banding Ini Dilakukan Setelah Kalian Sudah Melakukan Semuanya Jadi Intinya Semua Yang Kalian Dapatkan Di Mata Kuliah Kajian Ini Itu Bisa Diaplikasikan Di Sasra Banding Kalau Misalnya Kita Sudah Sama Saja Maksudnya Sama Saja Antara Sasra Banding Dan Kajian Puisi Lalu Mengapa Kita Mempelajari Kasasa Banding Oke Karena Selain Ada Kajian Disini Kita Akan Mendapatkan Beberapa Pengetahuan Lebih Perihal Kebudayaan Kemudian Perihal Politik Ideologi Kemudian Sosial Dan Lain Sebagainya Kita Akan Dapat Melihat Dua Kultur Yang Berbeda Dua Ideologi Yang Berbeda Diantara Karya Sasra Yang Mungkin Dianggap Mirip Nanti Tujuannya Buat Apa Tujuannya Adalah Untuk Memahami Bahwasannya Ternyata Sasra itu Digunakan Di seluruh Dunia Kemudian Ternyata Ada Beberapa Karya Sasra Yang Memang Mirip Nantinya Dan Mirip Itu Juga Tidak Langsung Mirip Begitu Saja Pasti Ada Beberapa Yang Dikembangkan Ada Beberapa Yang Dimodifikasi Sehingga Akan Terlihat Penyesuaian Antara Karya Sasra Yang Satu Dengan Karya Sasra Yang Lainnya Oke Ini Adalah Hubungan Antara Sasra Banding Dengan Kajian Kajian Atau Mungkin Mata Kuliah Mata Kuliah Sasra Sebelumnya Baik Kita Akan Berlanjut Ke Salindia Berikutnya Nah Kita Akan Membahas Definisi Sasra Ya Definisi Sasra Bisa Kita Lihat Secara Etimologi Bisa Juga Kita Lihat Dari Para Ahli Sebelumnya Yang Memang Sudah Pakar Di Bidang Sasra Banding Ini Baik Pada Dasarnya Sasra Banding Itu Berasal Dari Dua Kata Kalian Pasti Tahu Semua Yang Pertama Kata Sasra Dan Kata Banding Nah Jika Kita Artikan Satu Satu Maka Artinya Akan Seperti Ini Nah Batasan Sasra Yang Pertama Adalah Sasra Berasal Dari Bahasa Sansekerta Yang Artinya Teks Yang Mengandung Intruksi Oke Itu ya Arti Sasra Berdasarkan Apa ya Bahasa Sansekerta Bahasa Aslinya Kemudian Mengapa Bisa Seperti Itu Karena Memang Pada Dasarnya Di Sasra Itu Terdiri Dari Dua Kata Juga Kata Sas Yang Artinya 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 Alat Atau Sarana Atau Bahkan Media Jadi Setidaknya Sasra Itu Setidaknya Sasra Adalah Media Ya Atau Teks Atau Sarana Yang Mengandung Sebuah Instruksi Atau Ajaran Di Dalamnya Maka Pada Dasarnya Seharusnya Sasra Itu Tidak Hanya Indah Tapi Ternyata Harus Ada Ajaran Di Dalamnya Tapi Itu Bukan Sebuah Kewajiban Karena Seiring Berjalannya Waktu Sasra Itu Kembang Menjadi Sebuah Seni Kemudian Seni Itu Denikmati Dan Menjadikan Beberapa Karya Sasra Itu Tidak Mengandung Sebuah Ajaran Yang penting Ada Sebuah Keindahan Di Dalamnya Nah Ini adalah Batasan Banding Batasan Banding Banding Atau Perbandingan Adalah Suatu Metode Atau Teknik Untuk Menemukan Persamaan Dan Juga Perbedaan Antara Dua Hal Atau Lebih Dengan Menggunakan Landasan Berpikir Rasional Dan Logis Nah Artinya Apa Banding Banding Bisa dilakukan Ketika Ada Beberapa Hal Yang memang Sebanding Ya Setara Banding Itu Berasal dari Kata Tara Artinya Adalah Sebanding Artinya Apa Ya Artinya Sesuatu 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 Kita Bandingkan Itu Harus Selevel Jangan Sampai Kita Membandingkan Antara Antara Kendaraan Seperti Mobil Dengan Handphone Misalnya Android Maka Itu Merupakan Benda Yang Tidak Selevel Tidak Bisa Kita Bandingkan Karena Tidak Ada Hal Yang Bisa Dibandingkan Antara Android Dan Mobil Mobil Bisa Dibandingkan Dengan Mobil Yang Lain Nah Itu Namanya Banding Artinya Paling Tidak Paling Tidak Ada Hal Yang Sama Yang Mirip Sehingga Kita Melakukan Sebuah Perbandingan Misalnya Antara Laki-laki Dan Perempuan Itu Bukan Selevel Bukan Sejenis Sehingga Untuk Membandingkan Laki-laki Dan Perempuan Agak Sulit Misalnya Laki-laki Dan Laki-laki Baru Bisa Dibandingkan Itulah Batas Perbandingan Nah Simpulannya Sastra Banding Adalah Suatu Cebang Ilmu Sastra Yang Bertujuan Untuk Menemukan Persamaan Perbedaan Perbedaan Sebuah Karya Sastra 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 Lebih Dengan Menggunakan Landasan Berpikir Yang Rasional Dan Logis Baik Itu Adalah Pengertian Sastra Banding Berdasarkan Etimologi Sekarang Kita akan Membahas Pengertian Sastra Banding Menurut Para Ahli Nah Ini Hakikatnya Pada Dasarnya Istilah Sastra Banding Pertama Kali Memang Digunakan Oleh Meteo Meteo Arnot Dengan Istilah Literatur Komparatif Sebagai Terjemahan Dari Kata Historie Komparatif Yang Digunakan Sebelumnya Oleh G.G. Amper Seorang Ilmuwan Sastra Dari Perancis Kemudian Sebagai Istilah Lain Juga Digunakan Para Pengkaji Sastra Bandingan Seperti Anatomy Comper Oleh Juvier Dan Vergleisen Literatur Gesset Demikian Menurut Husin Nah Ini adalah Hakikat Sastra Banding Kita langsung Saja Melihat Beberapa Pengertian Sastra Banding Menurut Para Ahli Nah Ini adalah Ren Welk Dan Austen Weren Ini adalah Tokoh-tokoh Sastra Banding Tokoh Tokoh-tokoh Ini Yang Lama-lama Yang Pemula Sastra Banding Penyentu Sastra Banding Nah Menurut Ren Welk Dan Austen Weren Ada Tiga Hal Yang Dapat Mereka Jelaskan Perihal Sastra Banding Yang Pertama Adalah Sastra Banding Merupakan Sebuah Pelitian Sastralisan Terutama Tema Cerita Rakyat Dan Penyebarannya Mengapa Seperti Ini Pada Masanya Sastra Banding Digunakan Untuk Membandingkan Untuk Membandingkan Antara Cerita Rakyat Dengan Cerita Rakyat Yang Lainnya Legenda Yang Satu Dengan Legenda Yang Lainnya Karena Memang Pada Masanya Itu Yang Paling Berkembang Di Masyarakat Adalah Cerita Rakyat Itu Sendiri Berbeda Dengan Sekarang Dimana Pada Saat Ini Cerita Rakyat Sudah Mulai Tergerus Dengan Cerita Certa Modern Seperti Film-film Yang Baru Drama Korea Artinya Generasi Sekarang Itu Lebih Memperhatikan Lebih Mengikuti Perkembangan Cerita Cerita Modern Terimbang Cerita Rakyat Nah Di Masanya Cerita Rakyat Itu Cerita Atau Kisah Kisah Yang Memang Mereka Nikmati Sehingga Sangat Familiar Sangat Familiar Di Masyarakat Maka Itulah Yang Mereka Bandingkan Oke Kemudian Yang Kedua Yang Kedua Penyelidikan Mengenai Hubungan Antara Dua Atau Lebih Karya Sasra Yang Menjadi Bahan Objek Penyelidikannya Antara Lain Adalah Soal Reputasi Kemudian Penetrasi Pengaruh Dan Kemasyuran Karya Besar Maksudnya Adalah Reputasi Reputasi Seorang Penulis Atau Sasrawan Nanti Akan Berpengaruh Atau Akan Dipengaruhi Oleh Kajian Sasra Bandingan Misalnya Begini Jika ada Karya Besar Kemudian Ternyata Satu Ketika Dibandingkan Dengan Karya Biasa Saja Atau Karya Kecil Dan Ternyata Itu Sama Mirip Kita Nggak Menyatakan Sama Tapi Mirip Jika Ada Kemiripan Maka Reputasinya Bisa Terganggu Reputasi Penulis Besar Tersebut Karena Dianggap Ya Sama Ini Bisa Jadi Ada Salah Satunya Memang Mengikuti Menyadur Karya Yang Satu Atau Karya Yang Lainnya Kemudian Penetrasi Penetrasi Itu Pergerakan Pergerakan Antara Karya Yang Satu Dengan Karya Yang Lainnya Itu Akan Terlihat Sekali Terutama Di Karya Karya Terjemahan Seperti Seperti Mahabharata Versi Indonesia Dengan Mahabharata Versi Aslinya Versi India Itu Akan Terlihat Pergerakannya Bagaimana Pergerakan Mahabharata Di Indonesia Apa Yang Bergerak Apa Yang Berubah Apa Yang Berubah Mulai Dari Tempatnya K Tokoh K Kebudayanya Atau Apa Pergerakannya Pergerakan Karya Sasa Itu Sendiri Kemudian Pengaruh Pengaruh Ini Artinya Ya Akan Terlihat Siapa Yang Memengaruhi Dan Siapa Yang Dipengaruhi Siapa Yang Memberikan Pengaruh Besar Terhadap Karya Sasa Tersebut Nah Ini Akan Dikaji Lagi Kemudian Yang Terakhir Adalah Kemasyuran Karya Besar Maka Kemasyuran Karya Besar Itu Tidak Lepas Dari Kajian Sasa Bandingan Karena Apa Karena Karya Sasa Yang Biasa Saja Yang Kajian Sasa Bandingan Oleh Orang Orang Yang Memang Berglut Di bidangnya Nanti Akan Teranggap Sendirikan Apa Karena Dianggap Selevel Dengan Karya Besar Karena Pada Dasarnya Yang Pertama Dijadikan Sebagai Objek Pasti Karya Besar Kemudian Ternyata Ada Karya Kecil Yang Mirip Nah Bisa Jadi Karya Kecil Itu Adalah Ya Titik Tolak Seorang Penulis Karya Besar Menulis Karya Yang Memang Dianggap Besar Oleh Masyarakat Sehingga Kemacurannya Akan Terangkat Nantinya Kemudian Yang Terakhir Yang Ketiga Penelitian Sasra Dalam Sasra Dunia Kemudian Sasra Umum Dan Sasra Nasional Nah Nanti Akan Kita Bahas Di pertemuan Ketiga Kita Akan Membahas Apa Sasra Dunia Apa Sasra Umum Dan Apa Sasra Nasional Baik Kita Berlanjut Ke Para Ahli Yang Lainnya Ya Ini Dari Benedekto Cross Dalam Indra Suara Atau Dalam Suardi Indra Suara Nah Ini Menyatakan Bahwa Sasra Banding Adalah Studi Sasra Yang Mengkaji Tema Ide Karya Sasra Berkaitan Dengan Eksplorasi Perubahan Jadi Pengertian Menurut Benedekto Ini Melihat Beberapa Perubahan Dari Karya Sasra Yang Satu Dengan Karya Sasra Yang Lainnya Kemudian Pengembangan Ada Pengembangan Dan yang terakhir Adalah Perbedaan Timbal Balik Nah Ini Cenderung Pada Karya Sasra Terjemahan Atau Saduran Seperti Halnya Yang tadi Saya Sebutkan Mahabharata Versi India Dan Mahabharata Versi Indonesia Akan Dilihat Akan Dieksplorasi Sekali Apa Saja Perubahannya Apa Yang Diganti Apa Yang Diganti Kemudian Apa Yang Dikembangkan Kemudian Apa Timbal Balik Antara Keduanya Artinya Apa Artinya Benedekto Itu Terfokus Pada Karya Sasra Yang Memang Ada Hubungan Yang Memang Berhubungan Karena Bisa Jadi Dua Karya Sasra Yang Kita Bandingkan Nantinya Itu Memang Bukan Berasal Dari Karya Yang Menyadur Antara Yang Satu Dengan Yang Lainnya Karena Bisa Jadi Memang Kebetulan Mirip Tidak Ada Hubungan Maka Teori Yang Dibuat Benedekto Tidak Sesuai Dengan Dengan Kajian Sasra Banding Yang Kita Lakukan Nantinya Tapi Intinya Kita Tidak Dipaksa Untuk Melakukan Kajian Sasra Bandingan Terhadap Dua Karya Sasra Atau Lebih Yang Ada Hubungannya Jadi Tidak Wajib Mencari Karya Sasra Yang Memang Ada Hubungannya Lanjut Lagi Nah Ini Yang Selanjutnya Adalah Menurut Paul Luci Dalam Husin Paul Luci Dalam Husin Ini Mengatakan Bahwa Sasra Banding Adalah Pengkajian Sasra Yang Bersifat Komprehensif Kemudian Medan Budaya Merupakan Garapan Yang Cukup Relevan Untuk Melihat Kekayaan Karya Sasra Nah Jadi Ini Sudah Masuk Kedalam Tujuan Apa Bukan Tujuan Akhir Salah Satu Tujuan Sasra Bandingan Itu Untuk Melihat Kebudayaan Kebudayaan Dari Si Penulis Si Pengarang Mengapa Begini Loh Kita Membandingkan Misalnya Antara Kisah Robin Hood Dengan Kisah Si Jampang Dan juga Si Pitung Itu kan Kisahnya Hampir Sama Kisah Yang memang Pahlawan Tapi Dengan Cara Yang Tidak Baik Tapi Tetap Memberikan Hasil Tidak Baik Itu Kepada Orang Yang Butuh Tapi Tetap Ada Dua Kebudayaan Yang Berbeda Dua Kebudayaan Besar Yang Berbeda Yang Dicitakan Walaupun Memang Kisahnya Hampir Sama Nah Nanti Bisa Terlihat Dua Kebudayaan Yang Mencolok Kita Bisa Belajar Kebudayaan A Dari Kisah Robin Hood Kita Bisa Belajar Kebudayaan B Dari Kisah Si Japang Dan Si Pitung Banyak Banyak Sekali Kebudayaan Yang Bisa Diambil Jadi Artinya Ini Spesifik Sasra Banding Terutama Memang Kita Ingin Menarik Apa Budaya Yang Berbeda Di antara Dua Karya Sasra Yang Dianggap Hampir Sama Kemudian Selanjutnya Menurut Ulat Gozit Gozit Ini Beliau Orang Jerman Yang Melakukan Sebuah Penelitian Dari Sasra Banding Gozit Ini Menyatakan Bahwa Ternyata Ketika Dia Melakukan Sebuah Karya Sasra Bandingan Tidak Hanya Berpusat Di Barat Saja Karya Sasra Itu Di Negara Negara Lain Seperti Afrika Di Afrika Di Asia Amerika Latin Bahkan Repok Etnis Minoritas Di Amerika Juga Memiliki Ciri Sasra Masing Masing Ada Juga Karya Sasra Besar Di Negara Lain Tidak Hanya Di Eropa Misalnya Begini Ada Ada Karya Sasra Yang Sampai Dengan Saat Ini Dikenal Dunia Yaitu Laila Majenun Laila Majenun Ini Ternyata Ini Lebih Dulu Daripada Kisah Romeo And Juliet Nah Kisah Laila Majenun Itu Menginspirasi Menginspirasi Shakespeare Mungkin Bisa Menginspirasi Shakespeare Ini Untuk Menulis Karya Yang Besar Itu Yang Judulnya Romeo And Juliet Ternyata Di Timur Tengah Sudah Ada Laila Majenun Yang Kisahnya Hampir Mirip Dengan Kisah Romeo And Juliet Walaupun Tidak 100% Sama Setidaknya Ternyata Karya Besar Sekelas Romeo And Juliet Itu Ada Yang Sama Di Negara Lain Dan Lebih Awal Laila Majenun Ketimbang Romeo And Juliet Artinya Dari Sini Guozid Membuktikan Bahwa Di Negara Lain Juga Ada Karya Besar Ketika Dia Melakukan Sebuah Karya Kajian Sastra Banding Lanjut Kita Berlanjut Ke Ahli Yang Lain Histolis Menyatakan Bahwa Sastra Banding Itu Ada Dua Konsep Yang Pertama Sastra Banding Mengkaji Perbandingan Antara Karya Sastra Pengarang Yang Satu Dengan Pengarang Yang Lainnya Yang Hidup Di Dua Negara Yang Berbeda Nah Jadi Kalau Kita Menggunakan Teori Ini Kita Paling Tidak Meneliti Membandingkan Antara Dua Karya Sastra Dari Dua Pengarang Yang Hidup Di Ya Pokoknya Di Dua Negara Yang Berbeda Intinya Kita Berusaha Untuk Meneliti Anggaplah Kita Meneliti Novel Novel Apa ya Novel Novel Senggelam Kapal Von Derwig Juga Dengan Film Titanic Ya Dan Titanic Juga Ada Novel Maka Bisa Kita Banding Kan Ya Artinya Kalau Kita Menggunakan Teori Ini Kita Bisa Menggunakan Atau Membandingkan Dua Karya Tersebut Kemudian Yang Kedua Sastra Banding Mengkaji Perbanding Antara Karya Sastra Dengan Seni Lain Ini Udah Mulai Luas Artinya Sastra Itu Tidak Hanya Bisa Dibandingkan Dengan Sastra Juga Bisa Dibandingkan Dengan Seni Yang Lain Seperti Seni Lukis Seni Musik Dan Lain Sebagainya Inilah Yang Saya Sebut Dengan Alhi Wahana Di RPS Sebelumnya Artinya Hisolis Ini Sudah Mulai Berkembang Tidak Hanya Sastra Dengan Sastra Melainkan Sastra Juga Bisa Dibandingkan Dengan Yang Lain Oke Itu Menurut Hisolis Yang Pertama Arus Dari Dua Negara Yang Berbeda Jika Kita Melihat Dari Hisolis Artinya Apa Artinya Kalau His Negara Tidak Bisa Apalagi Bahasanya Sama Kita Lanjut Lagi Tidak Hanya Iter Ini Yang Ada Kemudian Menurut Suardi Endra Suara Beliau Mengembangkan Lagi Menurut Suardi Endra Suara Sastra Bandingan Adalah Penelitian Yang Tidak Hanya Berusaha Mengkaji Persamaan Perbedaan Antara Sastra Dengan Sastra Lain Secara Tekstual Namun Juga Lebih Jauh Lagi Berusaha Mengetahui Latar Belakang Hidupan Sosial Yang Mendasari Lahirnya Karya Tersebut Nah Tadi Di Teori Sebelumnya Kita Bisa Menetik Beratkan Pada Kebudayaan Nah Kita Disini Menurut Suardi Ada Suara Juga Bisa Melihat Kehidupan Sosial Dari Sosial Masuk Dalam Budaya Sosial Dari Dua Kebudayaan Yang Berbeda Lanjut Lagi Ini Menurut Maman S. Mahayana Menurutnya Membandingkan Dua karya Sastra Atau Lebih Dari Sedikitnya Dua negara Yang Berbeda Nah Ini Syaratnya Pertama Maman Paling Tidak Mengkaji Atau Membandingkan Dua karya Sastra Yang Ditulis Oleh Penulis Di Dua Negara Yang Berbeda Paling Tidak Begitu Kemudian Yang Kedua Karya Sastra Yang Dibandingkan Setidaknya Mempunyai Tiga Perbedaan Kalau Misalnya Memang Kita Ingin Membandingkan Karya Sastra Yang Satu Negara Anggaplah Kita Tidak Menggunakan Teori Yang Pertama Kita Menggunakan Teori Yang Pertama Kita Harus Membandingkan Dua karya Dari Dua Negara Yang Berbeda Dan Dua Bahasa Yang Berbeda Kemudian Ada Alternatif Lainnya Yaitu Paling Tidak Ada Dua Bahasa Yang Berbeda Gitu Ya Antara Batu Menangis Dan Juga Dan Juga Apa Nama Itu Malin Gundang Itu Kan Bahasanya Agak Ada Perbedaannya Agak Ada Perbedaannya Jadi Dari Satu Negara Kemudian Bahasanya Berbeda Misalnya Satu Bahasa Minang Misalnya Satu Bahasa Melayu Biasa Nah Itu Bisa Kita Bandingkan Yang Perbedaan Bahasa Kemudian Wilayah Nah Wilayah Juga Bisa Bisa Kita Bandingkan Karya Di Wilayah Satu Dengan Wilayah Yang Lainnya Walaupun Bahasanya Sama Itu Juga Bisa Dibandingkan Kemudian Ideologi Atau Politik Nah Ini Ada Dua Ideologi Yang Berbeda Nih Yaudah Saya Mau Meneliti Di Daerah Yang Sama Bahasanya Pun Sama Tapi Yang Berbeda Apa Ideologinya Silahkan Tidak Masalah Nah Dari Sini Kita Bisa Mengetahui Bahwa Ternyata Walaupun Kita Membandingkan Karya Satra Yang Satu Dengan Karya Satra Yang Lainnya Walaupun Ternyata Ditulis Oleh Orang Yang Sama Tapi Dalam Karya Tersebut Ada Dua Ideologi Yang Berbeda Kenapa Karena Ditulisnya Dalam Jangka Waktu Yang Cukup Lama Sehingga Mengaruhi Perubahan Ideologi Nah Kok Bisa Beda Ideologi Misalnya Orangnya Sama Sama Dia Bisa Jadi Bisa Jadi Dia Pindah Keyakinan Atau Pindah 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 Haluan Berpolitik Misalnya Sehingga Ideologinya Berubah Itu Boleh Boleh Dibandingkan Tapi Ditekankan Ya Kalau bisa Pengarangnya Berbeda Kemudian Yang terakhir Dengan Melihat Perbedaan Antara Dua Karya Satra Sebagai Bahan Perbandingan Akan Memungkinkan Munculnya Perbedaan Latar Belakang Sosial Budaya Ya Pasti Itu Lagi Kita Akan Melihat Latar Belakang Sosial Yang Berbeda Antara Dua Karangan Atau Dua Karya Satra Yang Berbeda Juga Oke Akan Terlihat Budaya Seperti Apa Lokasi Tradisi Kemudian Pengaruh Melengkup Diri Masing Masing Pengarang Juga Itu Berpengaruh Terhadap Perubahan Lanjut Lagi Nah Ini Adalah Asumsi Dasar Mengapa Sasra Banding Itu Bisa Dilakukan Atau Perlu Dilakukan Tadi Sudah Artinya Pengertian Sasra Bandingan Sudah Banyak Kita Bahas Sekarang Kita Menunjuk Ke Asumsi Dasarnya Penelitian Sasra Banding Berangkat Dari Asumsi Bahwa Karya Sasra Tidak Terlepas Dari Karya Karya Yang Ditulis Sebelumnya Nah Ini Adalah Empat Asumsi Dasar Yang Menyebabkan Sasra Banding Perlu Dilakukan Yang Pertama Hadirnya Unsur Tambahan Atau Pengurangan Dalam Karya Sasra Nah Karena Bisa Jadi Walaupun Terjemahan Bisa Jadi Adanya Tambahan Atau Pengurangan Atau Dalam Alih Wahana Bisa Ditambahin Bisa Dikurangin Nah Kemudian Terjadinya Persilangan Kreativitas Di Otak Pengarang Sering Adanya Tabrakan Dan Persilangan Sehingga Muncul Kawin Silang Sebuah Karya Ini Sebut Cross Kultur Cross Kultural Artinya Pengarang Bacanya Banyak Bacaannya Banyak Orang Penulis Itu Bacaannya Banyak Dan Bacaan Tersebut Berasal Dari Latar Belakang Pengarang Yang Berbeda Juga Bisa Jadi Dia Menikmati Karya Sasra Dari Timur Dari Barat Ataupun Dari Negaranya Sendiri Sehingga Ada Persilangan Kebudayaan Jika Memang Dia Terilhami Dari Karya-karya Yang Lainnya Kemudian Sadar Atau Tidak Pengarang Adalah Orang Yang Meramu Bacaan Bacaan Masa Silam Pengarang Itu Suka Baca Sudah Pasti Sudah Sudah Baca Dari Bacaan Bacaan Tersebut Pasti Ada Sedikit Banyak Yang Memang Dia Ingat Yang Memang Sangat Melekat Akan Dia Ramu Akan Dia Kembangkan Menjadi Bacaan Bacaan Baru Sehingga Memang Pada Dasarnya Pengarang Tidak Selalu Suci Tidak Selalu Bersih Atau Steril Di Bacaan Dan Pengalaman Masa Lalunya Sehingga Apa Sehingga Terjadinya Persamaan Karya Yang Dia Hasilkan Jika Memang Terjadi Sebuah Persamaan Atau Kemiripan Di Karya Sastra Yang Satu Dengan Karya Sastra Sebelumnya Ya Wajar Karena Si penulis Itu Selain Dia Memiliki Bakat Menulis Maka Dia Perlu Perlu Juga Referensi Sebelumnya Sehingga Setidaknya Ada Sedikit Banyak Yang Mirip Dengan Karya Sebelumnya Baik Itulah Asumsi Dasar Sastra Bandingan Yang Terakhir Adalah Ruang Lingkup Sastra Bandingan Walaupun Ini Bukan Hal Yang Utama Yang Kita Bandingkan Untuk Intrinsik Tapi Perlu Juga Melihat Apa Perbedaan Perbedaan Yang Ada Di Dalam Untuk Intrinsik Mencakup Tema Dan Lain Lain Kemudian Genre Aliran Stistika Majas Dan Suasana Itu Bisa Kita Bandingkan Juga Aliran Dan Angkatan Juga Bisa Dibandingkan Dan Yang Paling Penting Unsur Extrinsik Ini Sangat Penting Karena Disinilah Kita Mendapatkan Sebuah Pengetahuan Lebih Dari Itulah Materi Sedikit Dari Saya Semoga Bermanfaat Nanti Kita Akan Lanjutkan Lagi Di Sesi Tanya Jawab Di Media Yang Telah Tersedia Terima Kasih Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh